Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman masih bersama saya Adi disini Oke pada kesempatan kali ini kita masih belajar bahasa Inggris teman-teman Kali ini kita belajar Common Mistake in English Part 2 Part 1 nya dimana? Part 1 nya bisa kalian tonton disini Buat kalian yang belum nonton part 1 Nah tapi sebelum lanjut ke pelajarannya teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Biar saya lebih semangat bikin videonya Ingat setiap minggu ada video terbaru di channel ini ya Buat belajar bahasa Inggris Oke pelajaran kita hari ini langsung saja yang pertama Ini teman-teman Kata ini buat para pemula bahasa Inggris Sering banget transitenya gini Terima kasih sebelumnya Pakainya thanks before Nah teman-teman Kalau kita mau bilang terima kasih sebelumnya itu bukan pakai thanks before Native speakers will not definitely say it Jadi bukan thanks before tapi yang benar thanks anyway Nah mereka orang sana bilangnya bukan thanks before tapi thanks anyway Mulai dari sekarang buat kita yang para pemula belajar bahasa Inggris Silahkan ganti jadi thanks before jadi thanks anyway Oke get it Langsung yang kedua teman-teman Kata ini Kata ini biasanya kita bilang kayak gini Saya sedang menunggunya I am wearing him I am wearing her Atau I'm wearing to her Atau I'm wearing to him Nah teman-teman Wait itu punya pasangan Pasangan wait itu bukan two Atau gak punya pasangan Dia aja punya pasangan Masa anak gak punya pasangan sama sekali Nah wait itu pasangannya teman-teman Bukan two Atau gak punya pasangannya Wait pasangannya four Jadi mulai dari sekarang Diselipin pakai four Saya sedang menunggunya I'm wearing for her Saya sedang menunggu Lala I'm wearing for Lala Gitu Bukan I'm wearing Lala I'm wearing for Lala Kok Lala sih Nah gitu ya teman-teman I'm wearing for her I'm wearing for him She is wearing for me Gitu Jadi wait pasangannya four Bukan two atau apalagi gak punya pasangan Nes banget Oke langsung yang ketiga teman-teman Kata ini Nah sebaliknya teman-teman Kata tell Biasanya kita pakai gini I tell to you something She will tell to me something Nah mulai dari sekarang Ingat Tell itu gak punya pasangan Atau jomblo Jadi mau bilang Saya akan cerita padanya Sesuatu I will tell her something She will tell me something When she comes to my house Nah gitu posisinya ya Jadi Tsu gak punya pasangan Atau yang disebut jomblo Oke Get it Langsung yang berikutnya teman-teman Kata ini Kata ini teman-teman Very Artinya Sangat Biasanya kita transitnya gini Ketika mau bilang Saya sangat merindukannya I very miss her Nah teman-teman Very itu diikutin sama kata Adjektif Bukan diikutin sama verb Kalau diikutin sama verb Buat transit sangat Itu pakainya really Jadi mau bilang I very miss her Diganti Jadi pakai I really miss her Dari sekarang I really miss her Tapi ketika mau bilang Dia sangat cantik Boleh kalian pakai She is very beautiful She is very cute Nah posisinya gitu Nah Ada pengecualian disini Really teman-teman Bisa diikutin sama Adjektif Atau verb Jadi really itu Flexible Sedangkan very itu Cuma diikutin sama Adjektif Oke Get it Lanjut Yang berikutnya Ini teman-teman Sering kata ini Salah teman-teman Kita buat para pengguna Bahasa Inggris Sebelum masuk ke sini Kata ini nih Kalau berbeda Itu pakenya Different Yang pake T Kalau perbedaan Atau bedanya Pakenya Difference Yang pake CE Nah ketika kita mau bilang Apa perbedaan Antara pelajaran ini Dan pelajaran itu Bukan What's the difference Yang pake T Tapi pake yang C What's the difference What's the difference Between this lesson And that lesson Gitu Jadi pake yang CE Ketika mau bilang Dia sangat berbeda She is Very Different Pake yang T Bukan pake yang CE Itu teman-teman Nah Jadi udah Banyak pelajaran kita hari ini Buat teman-teman semuanya Jangan lupa komen di bawah ya Oke Itu aja pelajaran kita hari ini Buat semuanya Thank you so much for watching And don't forget to subscribe Like and comment down below The last lesson Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video